Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji Autopater merupakan mesin yang digunakan untuk menyapat ternak secara otomatis Jadi, kamu yang memiliki mesin ini, tidak perlu lagi menyapat ternak untuk meningkatkan hatinya di dalam kandang Sebab, akan dilakukan oleh mesin autopater ini Letakkan saja mesin autopater di dalam kandang dan biarkan mesinnya yang bekerja untuk ternakmu Dengan menyapa ternak setiap hari sangat membantu untuk meningkatkan poin hati ternak tersebut Dengan peningkatan poin hati ternak, maka ternak tersebut mampu menghasilkan produk yang berkualitas Namun, untuk menemukan autopater, boleh dibilang susah-susah gampang Untuk cara mudahnya, kamu tinggal join menjadi member Joja Mart Kemudian, setelah kamu menyelesaikan semua pembangunan fasilitas publik dari Joja Morris akan menyediakan autopater di list penjualannya yang bisa dibeli seharga 50 ribu gold Namun, disini kita tidak menggunakan jalur Joja Kita akan berusaha mencarinya sendiri di tambang buah tengkorak Oke, untuk pencarian autopater ini, kamu harus mempersiapkan beberapa hal sebelum berangkat Lalu, apasajakah itu? Berikut ini, 4 tips mencari autopater di gua tengkorak di Stardifalei Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman Tips pertama, perhatikan keberuntungan harian di TV dan makan makanan penambalak Selama proses pencarian mesin autopater di tambang gua tengkorak di dalam peti Faktor keberuntungan adalah hal yang paling utama untuk menemukan autopater ini Keberuntungan bisa dilihat di acara ramalan TV Jadi, menontonlah TV sebelum berangkat ke gua tengkorak Jika keberuntunganmu bagus, maka berangkatlah Namun, jika tidak maka tunda dulu Kemudian, setelah mengecek acara TV dan ternyata ramalannya sedang hoki Maka konsumsi makanan penambalak untuk lebih meningkatkan peluang menemukan autopater Makanan penambalak bisa kamu dapatkan dari Lucky Lunch, Ginger Al, dan juga Magic Rock Candy Tips kedua, berangkatlah pagi-pagi Karena pencarian mesin autopater di tambang pasti memakan waktu Jadi, datanglah pagi-pagi ke sana Supaya kamu bisa lebih lama untuk mencari autopater di tambang gua tengkorak Tips ketiga, bawa lah tangga Tidak mudah mencapai lantai gua tengkorak untuk menemukan setiap lantai Yang menyediakan peti harta karun secara acak selama pencarian autopater Hal ini, karena monster pasti akan mengganggumu setiap saat Ini akan memakan waktu, energi, dan juga health Jadi, solusinya bawa lah banyak tangga Supaya kamu bisa dengan cepat untuk menemukan setiap lantai Yang menyediakan peti harta karun Tips keempat atau terakhir Perhatikan slime berbintang Autopater tidak hanya ditemukan di gua tengkorak Ketika misi Danger in the Deep aktif Atau misi School Caravan Invention aktif di ruangan Tuan Ki Kamu memiliki peluang untuk menemukan mesin autopater Jadi, ketika misi tersebut sudah aktif Masuklah ke tambang berbahaya ini Dan cobalah perhatikan slime dengan tanda bintang di kepalanya Biasanya, slime tersebut menjatuhkan item ketika diberantas Siapa tahu, ini keberuntunganmu untuk mendapatkan autopater Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Starry Valley Thank you